Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau lokasi lahan di kawasan Kalibuaran, penggilingan Jakarta Timur, yang rencananya akan dijadikan sebagai pusat pengembangan dan penelitian produk komunikasi dan elektronik, Senin 3 Maret 2014. Lahan seluas 46 hektare tersebut merupakan lahan milik Pemprov DKI Jakarta yang akan dijadikan sebagai tempat research and development bekerjasama dengan Foxconn Technology Group, sebuah perusahaan elektronik raksasa asal Taiwan. Dalam kerjasama yang ditendetangani pada tanggal 7 Februari lalu, Pemprov DKI Jakarta bertugas untuk menyediakan lahan. Semula, lahan yang disediakan Pemprov DKI yakni di kawasan Marunda, namun wilayah tersebut dianggap tidak cocok. Karena itu, pihak Foxconn meminta agar dicarikan lahan di tempat lain. Sedangkan bentuk kerjasama yang dilakukan berkaitan dengan information technology atau IT. Sehingga nantinya Foxconn tidak hanya berinvestasi di Jakarta, namun juga melakukan transfer teknologi. Hal tersebut seperti diungkatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di sela-sela tinjauannya. Kita mau, apa, baiknya kerjasama. Kerjasama dalam artian apa itu, kita menyiapkan, tetapi isian nanti dari mereka. Tetapi yang paling penting, kalau ini masih menjadi aset kita, itu kita kan punya anu untuk ikut mengelola, artinya ada transfer teknologi. Terutama di bidang IT yang kita perlukan. Ini tidak, kita urusannya tidak hanya masalah investasi, tetapi sudah transfer teknologinya harus memang diberikan ke kita. Kita masih punya banyak, tadi total ini sebetulnya total ada 106, tetapi yang kosong tinggal 46 hektare. Dari 106 hektare yang masih kosong ke 46 hektare. Ini yang mau. Itu ada untuk pek industri kecil, ada yang dikerjasama dengan perumahan, ada yang pakai untuk apa tadi? Departemen. Apa? Itu yang dulu. Legal. Oh my god. Masa ilegal. Gak apa itu? Apa kemarinnya di jenisnya di Bitar apa? Apa yang di jenisnya ke sini? Apa yang di jenisnya ke sini? Factory-nya ada di sana. Pabriknya di sini untuk? R&D-nya. Bukan kantor. Dari Cakung, Jakarta Timur, Tim Rita Jakarta melaporkan. Siap.